Kalau ada yang salah, saya abu, izinnya, saya tutup! Kerahkan pasukan anjing herder kuatkan pertahanan, Ponpes Al-Zaitun hadang ribuan pendemo. Ribuan aparat dikerahkan untuk menjaga aksi demo yang dilakukan masa yang tergabung dalam forum Indramayu menggugat, FIM, terhadap pondok pesantren Al-Zaitun. Tak hanya aparat, pihak Ponpes juga mengerahkan pasukan anjing herder milik mereka. Masa pendemo menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al-Zaitun diusut tuntas, Koordinator Aksi Demo Al-Zaitun, Syahid Muhlisin mendesak agar MUI dan Kemenak segera turun tangan. MUI dan Kemenak harus mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan. Ujar Syahid Muhlisin kepada tribun cirebon.com Namun, aksi ribuan masa ini dihadang oleh pasukan pengadang yang disiapkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Tak hanya itu, kawat berduri dan pasukan anjing herder milik Ponpes Al-Zaitun disiapkan. Tujuannya untuk menghalau masa jika berusaha masuk ke dalam pesantren, anjing herder tersebut adalah anjing terlatih yang dilatih oleh Divisi Keamanan LKM Rahmatan Lil Alamin. Sementara Panji Gumilang sempat terlibat cek cok dengan aparat kepolisian. Panji meminta agar polisi seharusnya berjaga di luar saja. Polisi harusnya berjaga saja di luar. Amankan saja yang hari ini mau mendemo, ujar Syah Panji Gumilang. Menurutnya, pihaknya aman dengan keamanan yang mereka miliki. Masa pendemo pun sempat terlibat aksi dorong sebanyak dua kali dengan aparat. Namun, kerusuhan berhasil diredam setelah kapolres Indramayu meminta masa tenang dan tidak anarkis sesuai dengan janji mereka. Terima kasih telah menonton!